Halo breo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Dan di sebelah saya seperti biasanya Keketakao di Mulifa Channel Oke kali ini kita akan bercerita-cerita tentang Asal mula Keketakao dan siapa pahlawan yang ada disana Asal mula Asal mula Asal mula Asal mula nya dari mana gitu Oh gitu ya Jadi sebelumnya kita promo dulu Oh iya dong Ada lagu terbaru? Ya insya Allah akan dirilis ya Dalam waktu yang sangat cepat ya Tentunya di Mulifa Channel ya Lagu baru dari Keketakao ya Kali ini berbeda dah Seperti yang biasanya kan lagu Minang Kali ini kita merambah ke nasional gitu Melayu ya lagu Melayu Judulnya? Masih dirahasiakan? Masih dirahasiakan lah Kok Arumda ini ya? Sudah pakai parfum Desandria Kalau ingin tahu parfumnya Cek di bawah deskripsi ya Desandria Jakarta Ya Arumna Arum Oke bro Nah gini kita akan bertanya kepada Keketakao Keketakao asli dari? Ambo kelahiran Pesisir Selatan ya Tapeknya di Kecamatan Batangkapas Batangkapas Tapi punya mandi di Solo Di Solo Dia di Solo Di Sanding Baka Batangkapas di Tapeknya? Di Kotonanduo Jadi ada pahlawan di situ Saya tahu Tahu Keketakao? Menurut cerita ya Di Batangkapas Tapeknya di Kotonanduo Itu di Kalumpang Kalumpang di Kotonandigo Eh di Kalumpang Kotonandigo gitu kan Beliau berpangkat Mayor General Abdul Karim Rashid Nah namanya Abdul Karim Rashid Beliau Abdul Karim Rashid Sejarahnya beliau adalah Seorang Duta Besar Pertamu dari Kamboja Iya Duta Besar Pertamu Indonesia untuk Kamboja Kamboja Selain dari Duta Besar Kamboja Beliau juga Duta Besar Filipina dan Thailand Wow Nah dulu ceritanya Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kamboja ini Sudah terbina pada Tanggal 13 Februari tahun 1957 Dan Indonesia waktu itu Presidennya masih Presiden Soekarno Mengirimkan seorang Duta Besar Yaitu dari Yaitu Putra Batangkapas tadi Iya Yaitu Bapak Mayor General Purnawirawan Abdul Karim Rashid Beliau seorang militer tadinya Nah Tapi sangat disayangkan dokumen-dokumen yang Menyatakan sejarah tentang Bapak Abdul Karim Rashid ini Sangat sedikit sekali Bahkan keturunan keluarganya pun masih Sampai sekarang tidak ada kabar Untuk bisa kita Angkat gitu ya Angkat Yang tersisa cuma tinggal rumahnya aja Rumah dari Jadi sejarahnya Bapak Abdul Karim Rashid ini Bisa dilihat dari Bangunannya ya Sampai tahun 2018-2019 Itu reot Di Gerogoti sama rayap Kita bisa lihat dari selesai gambar ini kan Ceritanya Pak Tenggung itu sempat Istri dari Bapak Bupati Nerajani Bapak Bupati Besisir ya Iya Besisir Selatan Istri beliau Ibu Lisda ya Ibu Lisda Sempat mengunjungi Merenovasi Dan merenovasi Rumah dari Bapak Iya Nah itu Bapak Tadi Ibu tadi udah mulai Menilik Melihat kesana ya Iya Ya ada juga videonya Saya lihat Dengan Ibu Yusman Yer ya Yang umurnya 83 tahun ke atas Itu katanya Adik ipar dari Bapak Abdul Karim Rashid Masih hidup beliau ya Masih hidup Dan harapan beliau tahu Mungkin seperti harapan kita semua ya kan Ya itulah Bangsa yang besar Adalah bangsa yang tidak Melupakan jasa-jasa pahlawannya Bapak Abdul Karim Rashid ini Sangat Berarti sekali Untuk perubahan bangsa Indonesia Dan Dan menurut Ambo kok ya Secara pribadi Kok dapat Beliau kok Setara lah dengan Pejuang-pejuang Nasional Palawan-palawan Nasional yang lain Itu Jadi mudah-mudahan saja Bapak Abdul Karim Rashid Kok Seperti rumahnya Bisa kita jadikan museum ya Nah Museum dengan Dan sejajar dengan Palawan-palawan Nasional lain Sebab Kita sebagai bangsa Indonesia itu Tidak boleh Melupakan sejarah ya kan Ya Walaupun beliau ini Tinggalnya yang tersisa Dengan dokumen-dokumen yang tinggal ini Cuma foto-foto beliau Ketika menjadi Duta besar di Kamboja saja Yang ada Di dalam rumah Rumahnya ini Dibangunnya pada tahun 1945 Kabarnya Itu ketika Beliau masih Sudah merdeka ya kali ya Iya sudah merdeka Beliau juga termasuk Dalam pejuang Dan tahu gak Keke Kan persatuan Batang Kapas Kado HKB ya Iya ada Himpunan Keluarga besar Batang Kapas Jadi Penggagas dari HKB ini adalah beliau Penggagas dari HKB ini Menurut kabarnya Dari Batang Kapas Ya kan Nah mudah-mudahan saja Mari kita bersatu Semuanya untuk Mari kita angkat kembali Sejarah Tentang Bapak Mayor Jenderal Pernawirawan Abdul Karim Rasid ini Agar beliau ini Dapatlah kita lihat Untuk dipelajari Oleh anak cucu kita nanti Bahwanya Beliau adalah seorang Pahlawan juga Iya Ya kan Kayak di Wikipedia Coba dilihat di Wikipedia Tidak ada Abdul Karim Rasid Gak ada ya Gak ada Harusnya Mari kita berselesaian juga Membuat artikel Sebuah artikel Untuk Bapak Karim Rasid Dan disitu ada sih Di Daftar dari Duta Besar Kamboja Dari pertama sampai Sekarang ini Tapi Bapak Abdul Karim Rasid Itu tulisannya masih hitam Harusnya ada Pihak-pihak yang mengerti Soal artikel Tentang Abdul Karim Rasid ini Seperti itu harapan kita Semua-semua ya kan Ya mudah-mudahan Himpunan keluarga besar Batang Kapas ya Pesisir Selatan Umumnya Bisa menempatkan Nama beliau gitu Ya pesisir Selatan Dan seluruh Sumatera Barat lah Sumatera Barat Karena beliau ini termasuk Pahlawan juga bagi kita Iya kan Untuk perubahan Indonesia Dari Jaman Penjajahan Hingga Jaman Merdeka Nah nama beliau Masuk dalam daftar Untuk perubahan Indonesia Lebih maju Lebih baik lagi Mudah-mudahan Seperti itu Oke terima kasih Itu saja Cerita kita tentang Putra terbaik Dari pesisir Selatan Batang Kapas Pada umumnya adalah Sumatera Barat Atau Minangkabau Seperti biasanya Majulah Minangkabau Majulah Indonesia Bersama saya Davan Mulifa Keketakao Selalu di Mulifa Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hooyah 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 Terima kasih. Terima kasih.